Intro Ribuan nelayan Cilacap yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Kapal Ikan Cilacap Geruduk Kator Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, PPSC, dan DPRD Cilacap pada aksi tersebut nelayan menolak pemberlakuan penerimaan negara bukan pajak PNBP dan protes biaya tambat pelabuh di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Intro Aksi Damai, nelayan Cilacap yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Kapal Ikan Cilacap diawali berkumpul dan berangkat jalan kaki setan dari Balai Pertemuan Kompleks Pelabuhan PPSC menuju kantor PPSC dengan membawa atribut seperti Sepanduk dan Bendera Kamis 19 Januari 2023 Setelah berjalan sampai di depan kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap perwakilan nelayan menyampaikan sejumlah aspirasi diantaranya menolak pemberlakuan PNBP 10% pasca produksi serta protes biaya tambat pelabuh kapal di PPSC yang dinilai memberatkan saat pusing pacaklik yang terjadi pada saat ini Selanjutnya, aksi demo kelompok nelayan tersebut menuntut dan menolak dengan tegas pemberlakuan PNBP PP No. 85 Tahun 2021 serta menolak denda 1000% Selain itu, nelayan juga memprotes biaya tambat pelabuh kapal di PPSC yang dinilai memberatkan serta kondisi pelabuhan yang sudah penuh sesak dengan kapal Pada biaya tambat pelabuh sangat mencekik nelayan dan menjadi beban Para nelayan pun minta tolong kepada pihak pelabuhan untuk mengerti kondisi nelayan dan aspirasi ini untuk bisa tersampaikan ke Kementerian dan Presiden Kami disini bersatu Kami disini merasa ditidas Kami disini menginginkan keadilan buat kita semua Yang memberatkan biaya tambat pelabuhnya Karena untuk musibu Dulu peraturan PP 75 Tahun 2021 Terakhir di Agustus Itu per hari kita cuma diganakan 4.000 Tapi dengan aturan yang sekarang Itu per hari itu panjang kapal Rata-rata panjang kapal 15 meter Itu kali 2.000 berarti 30.000 Bayangkan selisihnya dari 4.000 jadi 3.000 Jadi 30.000 Bayangkan pada saat sekarang ini Kita satu tahun itu top Biaya operasional untuk sekarang Kita mau berangkat aja udah berat Ditambah lagi dengan biaya-biaya Setelah menyampaikan orasi Di depan kantor PPSC Aksi damai berlanjut ke kantor DPRD Cilacat 15 orang perwakilan pengusaha kapal Masuk ke gedung DPRD Cilacat Untuk audiensi menyampaikan Tuntutan dan aspirasinya Pada audiensi tersebut 15 orang perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Kapal Ikan Cilacat Diterima oleh Ketua DPRD Cilacat Taufik Nur Hidayat Dihadiri Kepala PPSC Imas Masriah Perwakilan PSDKP Dan Dinas Instasi Terkait Di Kabupaten Cilacat Audiensi dalam menyampaikan aspirasinya Terkait dengan tuntutannya Antara pihak perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Kapal Ikan Cilacat Dan DPRD Cilacat PPSC dan PSDKP Berlangsung cukup lama Hasil audiensi perwakilan nelayan Pada hari ini Belum membuahkan hasil Dijanjikan untuk perwakilan nelayan Pada hari selasa depan Pelaku usaha akan mendatangi KKP Pusat Beserta DPRD Cilacat dan PPSC Dari Kabupaten Cilacat Sartono PMP Channel Memberitakan Banyak-banyak terima kasih Banyak-banyak terima kasih Terima kasih.